Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hai nah ini distemper pada kucing juga dikenal dengan ya pelin panleokopenia ya atau pelin parpopirus ya Hai penyakit ini termasuk penyakit cukup berbahaya logas ya Hai nah berujung pada kematian pada kucing Nah gejala desember pada kucing ya sering timbul layaknya gejala penyakit biasa ya pada kucing ya sehingga terkadang gejala-gejala ini ya timbul dikarenakan karena ya kita sebagai pemiliknya itu ya mengabaikan ya penyakit-penyakit yang didirita oleh kucing peliharaan kita ya seringkali ya virus ini menginspeksi usus pada kucing sehingga parah banget ya kondisinya nah distemper distemper pada kucing ini ya termasuk salah satu penyakit menular bahkan penyakit ini bersifat sistemik ya sehingga menjadikan penyakit ini salah sebagai salah satu penyakit dengan tingkat kematian pada kucing yang sangat tinggi hampir ini lebih suka menyerang kucing yang berusia muda sampai dewasa gitu nah karena penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh kucing ya sehingga tidak heran ya jika gejala ini muncul sangat beragam nih yang pertama ya guys posisi kucing tertuduk terduduk dengan dagu dan dada menempel di lantai nah kondisi ini ya guys merupakan posisi khas kucing terkena distemper ini diakibatkan rasa sakit di bagian daerah perut ya kondisi ini memaksa kucing untuk duduk dengan posisi tersebut karena kucing dalam keadaan tidak ingin bergerak serta berusaha melindungi daerah perutnya terus yang kedua itu karena demam tinggi pada kucing nah panas tubuh pada saat distemper biasanya lebih lebih dari 39,5 derajat celcius dan melebihi suhu normal tubuh pada umumnya demam tinggi ini muncul sebagai respon ya melawan virus yang sedang menyerang pada kucing ya yang ketiga kucing tidak napsu makan nah rasa saya rasa sakit pada perut membuat kucing kehilangan napsu makan ya kucing bahkan akan menolak walaupun kalian berikan makanan favorit kesukaan kucing tersebut bahkan kucing mampu bertahan untuk tidak makan hingga tiga hari ya tapi kondisi inilah yang akan memperparah distemper karena timbulnya hepanik lipidosis atau kerusakan hati kerencel yang tergantikan lemak yang keempat ini senang menyendiri dan bersembunyi ya nah kucing mengalami distemper lebih senang menyendiri bahkan akan kehilangan menghilang gitu ya dalam beberapa hari dari rumah kalian kucing akan mencari tempat ya persembunyian yang tenang dan nyaman karena rasa sakitnya tersebut ya tidak bisa diganggu oleh kucing lain atau bahkan kita sebagai pemilik kucing tersebut ya yang kelima ini ya kucing muntah terus-menerus ya karena pencernaan ya kucingnya yang sedang buruk ya bermasalah pada organ-organ tubuh kucing tersebut ya nah jangan heran jika kucing kalian mengalami gangguan pada hati lambung kantong peduk nah ini dikarenakan kucing merasa mual ya yang sangat parah ya setelah itu pada saat sakit distemper asa lambung kucing akan naik dikarenakan infeksi dan kondisi lambungnya menjadi kosong ya yang keenam ini kucing mengalami mencret-mencret ya nah virus distemper seringkali ya meninfeksi usus bahkan menyebabkan kerusakan sel-sel usus pada kucing nah kerusakan inilah ya yang akan mengganggu penyerapan air ya menjadi tidak sempurna padahal kucing mengalami diari seringkali disertai dengan banyaknya air yang keluar pada tubuh kucingnya kondisi usus yang rusak akan terganggu dan penyerapan nutrisi menjadi tidak sempurna karena sel-sel pembuluh darah rusak ya jangan heran jika diari ya berubah menjadi berdarah ya pada kucing kalian yang ketujuh ya kucing mengalami dehidrasi nah gejala paling sering terjadi pada distemper kucing ini adalah dehidrasi pada kucing ini dikarenakan kucing mengalami muntah diari yang berkepanjangan ya ini menyebabkan banyak cairan yang hilang nah selain itu juga ya kalian bisa memastikan untuk melihat mata kucing tersebut ya apakah lebih cekung disertai dengan kulit yang tidak terlalu ya elastik ya Nah yang berikutnya ya gas ya gejala sarap pada kucing ya Nah ini jika anak kucing tertulap virus dari induknya ya biasanya akan mengalami kelainan sarap dan anak kucing itu biasanya akan berjalan sepoyongan bahkan cenderung tidak terlalu ya seimbang ya nah kucing yang sudah terinfeksi distemper ini biasanya tidak bertahan lama karena keseimbangan serta koordinasi yang tidak baik nah jika kucing menunjukkan gejala seperti ini ya kalian harus segera bawa ke daftar hewan nah yang berikutnya yang 9 ada demam tinggi pada kucingnya nah gejala distemper ini pada umumnya ya terjadi demam tinggi pada kucingnya nah demam bisa mencapai ya 41 celsius ya sama seperti manusia ya kucing mempunyai sud normal diantara 38 sampai 39,5 celsius tidak jarang demam disertai dengan menggigilnya dan gemetaran pada kucing nah yang terakhir depresi ya guys nah depresi ini merupakan salah satu gejala yang sering terlihat pada kucing yang ada distemper ya kucing akan terlihat murung dan susah diajak bermain dan berinteraksi setelah itu juga kucing depresi tidak terlihat begitu semangat seperti biasanya pokoknya sering diam ya nah lalu ada juga kelompohan dan juga ada kejang-kejang ya nah lalu cara mengatasinya bagaimana cara mengatasinya itu kalian berikan antibiotik untuk tubuh imun tubuh kucing lalu juga kalian berikan vitamin A dan B untuk kucing dan yang terakhir bawa ke daftar hewan ini untuk menambah nafsu makannya demikian ini saja yang bisa aku sampaikan jangan lupa subscribe, komen, like dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih